Shalom saudari-saudaraku yang terkasih Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggungan Yakobis TV Setiap tanggal 1 November Gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus Dalam Hari Raya Semua Orang Kudus ini Injil yang dibacakan adalah Dari Injil Matius Tentang Sabda Bahagia Apa kaitan Hari Raya Semua Orang Kudus Dengan Sabda Bahagia Menurut saya Para Kudus Persekutuan para Kudus Yang kita rayakan Adalah kumpulan orang-orang Yang sudah paripurna Menikmati kebahagiaan surgawi Sebenarnya siapakah mereka Dan mengapa gereja Mengadakan perayaan khusus Untuk para Kudus Yang dirayakan pada 1 November ini adalah Semua orang yang sudah masuk surga Tetapi tidak diperingati Dalam tanggal tertentu Dalam tradisi gereja Setiap orang Kudus Itu diperingati pada tanggal-tanggal tertentu Tetapi banyak diantara mereka Yang tidak diperingati Dalam tanggal tertentu Bagi mereka lah Perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus ini Ini bukan hanya bagi Santo-Santa Atau Beato Para Martir yang terkenal saja Tetapi Semua saja yang sudah Masuk dalam Keabadian surga Mereka lah Orang-orang Yang sungguh Berbahagia Kalau demikian Ini bisa berarti Orang-orang yang dekat dengan kita Tetangga Kenalan Mungkin orang tua kita Yang sudah meninggal Atau nenek Kakek kita yang sudah meninggal Yang Sewaktu hidupnya Sungguh-sungguh Menunjukkan Kebahagiaan Yang sejati Hidupnya Sungguh-sungguh Baik Saya punya Seorang nenek Yang beberapa Tahun yang Lalu Meninggal dunia Sebelum meninggal Nenek saya ini Sepertinya Tahu Kapan dia Akan meninggal Sehingga Dia Yang biasanya Tidak mau Diajak Ke rumah Keluarga saya Meminta Sendiri Diajak Ke rumah Orang tua saya Baru Baru satu minggu Kemudian Dia meninggal Di rumah saya Kami Kami Menafsirkan itu Nenek saya ini Mau meninggal Di pangkuan Anaknya Nenek saya ini Orang desa Dia buta huruf Dia tidak Pernah kemana-mana Selain ke rumah Orang tua saya Tetapi Saya bisa Memberi kesaksian Meskipun Dia Orang Yang buta huruf Orang desa Sederhana Tapi Sungguh-sungguh Hidupnya Menunjukkan Kebahagiaan Menunjukkan Kebaikan Dia senang Menolong Dia senang Memberi Tetangga Kiri-kanannya Dengan apa Yang ada Bagi saya Meskipun Nenek saya ini Tidak Memeluk Agama Apapun Tetapi Dia baik Dan saya yakin Dia masuk Surga Dan Bagi saya Inilah Kebahagiaan Yang juga Dia terima Saudari-saudaraku Yang terkasih Pada Perayaan Hari Raya Semua orang Kudus Dimana Kita diajak Oleh Matius Untuk mendengarkan Sabda Bahagia Delapan Sabda Bahagia Kita Sebenarnya Ditantang Lewat Sabda Itu Bagaimana Kebahagiaan Yang sudah Dinikmati Oleh Para Kudus Juga Menjadi Cita-cita Kita Bukan Hanya Para Kudus Yang sudah Ada Di Surga Yang bisa Menikmati Kebahagiaan Tetapi Semua orang Yang mau Memperjuangkannya Bahkan Itu bisa Dinikmati Meskipun Mungkin Belum Sempurna Selama Kita Masih Ada Di Dunia Maka Saudari-saudaraku Yang terkasih Berbekal Delapan Sabda Bahagia Yang dikatakan Yesus Mari Kita Memperjuangkan Kebahagiaan Kita Bukan Hanya Kebahagiaan Yang sempurna Nanti Di surga Tetapi Ketika Kita Mulai Merintisnya Di dunia Ini Dengan Segala Kebaikan Dengan Segala Kemurahan Hati Yang kita Lakukan Itu Itu Adalah Sarana Jalan Merai Kebahagiaan Kita Tuhan Memberkati Kita Sekalian Terima Terima kasih.